Pemirsa Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Putri dijerat pasal pembunuhan berencana karena ikut terlibat dalam pembunuhan Yosua. Tim khusus Mabes Polri menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Irwasun Polri Komjen Pol Agung di Bares Krim Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Putri Chandrawati juga dikenakan pasal yang sama dari empat tersangka sebelumnya, yakni pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 Junto, pasal 56 KUHP. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Ramos Suta Barat, mengatakan bahwa penetapan tersangka Putri Chandrawati ini sudah diduga pihaknya. Hal ini dikarenakan bahwa istri Verdi Sambo itu berada di lokasi kejadian saat Yosua ditembak oleh Verdi Sambo dan ajudannya Barada E dan Drip KRR. Keluarga dari Ramos Suta Barat, penetapan tersangka Ibu Visi itu membuat suatu hal yang sudah pasti akan dilakukan. Karena kenapa? Alasannya Ibu Visi itu ada di pada lokasi tersebut dan mengetahui peristiwa tersebut. Memang saat ini kita sangat-sangat menunggu apa yang bakal disampaikan oleh Ibu Visi. Ternyata tadi Diriti Widu menyatakan bahwa Ibu Visi sudah diperiksa tiga kali tanpa diketahui kita publik. Nah itu mungkin suatu langkah yang dilakukan Polri, serta yang di mereka lah mungkin. Tapi kita tetap percaya hasil ini dengan Ditatan Pasal 340, 338, Juntuh Pasal 5556 itu bukan pasal yang sangat tepat diterapkan. Dan itu mungkin langkah yang kedepannya untuk supaya kita bersama-sama menggiring, mengawal perkara ini supaya cepat terungkap dan cepat dilimpahkan ke pengadilan. Dan cepat ada keputusan hukum yang berkutusan tetap untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Selain penetapan tersangka Putri Chandrawati, Polri juga mengumumkan enam orang perwira yang akan ditetapkan di tempat khusus karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice. Selain itu, pengacara berharap kasus ini segera rampung di tingkat penyidikan agar segera disidangkan dan mendapat hasil yang ingkrah.